Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Kita tentu sudah sering mendengar istilah beken ini Kisah soal tenaga pendidik yang rela bersusah payah membagikan ilmunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Di dunia hewan juga ada sosok pahlawan yang banyak membantu umat manusia Ia memang tidak mengajar anak-anak di sekolah Ia bahkan sering dianggap hama pengganggu yang tidak penting Padahal tanpa kita sadari setiap tahunnya ada puluhan atau bahkan ratusan ribu orang lolos dari pertemuannya dengan malaikat maut Berkat jasanya Inilah kisah tentang capung Capung adalah hewan serangga yang masuk dalam urut Ordo kodonata atau ordo dari serangga karnivora Sebagai lesimnya serangga, capung bisa kita temui di berbagai tempat Mulai dari hutan, padang rumput, sawah, sungai, tepi pantai, hingga perkarangan rumah Capung adalah serangga dengan metamorfosis yang tidak sempurna Ketidaksempurnaan dari metamorfosis capung terletak pada tidak adanya tahap upah atau kepompong Capung berkembang biak dengan bertelur Biasanya capung betina akan meletakkan telurnya pada permukaan air atau pada tumbuhan air Lamanya waktu untuk telur capung menetas adalah sekitar satu hingga tiga minggu tergantung jenisnya Dari telur, ia akan menetas menjadi nimfa Nimfa hidup di dalam air dan bernafas dengan menggunakan insang internal Meski demikian, nimfa capung tetap bisa bertahan hidup di daratan selama beberapa jam Nimfa capung adalah karnivora yang sangat rakus Mereka akan memaksa jentik nyamuk, berudu, anak ikan, atau bahkan sesamanya untuk bertahan hidup Lamanya masa hidup nimfa berbeda-beda tergantung dengan jenis capung Namun bisa dipastikan kalau siklus ini menghabiskan lebih dari separuh hidup capung Dalam proses siklus nimfa ini, larva capung akan mengalami proses pergantian kulit berulang kali Ketika mengalami proses pergantian kulit 8 hingga 12 kali Nimfa akan menjadi capung muda yang ditandai dengan munculnya sayap di punggungnya Setelah tumbuh sayap, capung muda akan segera terbang keluar dari air Dan memulai petualangannya menjadi capung dewasa Capung dewasa memiliki bentuk tubuh yang langsing dengan dua pasang sayap yang nyaris transparan pada tubuhnya Berkat kedua pasang sayap ini, capung sanggup terbang hingga kecepatan 50 km per jam saat mengejar mangsa Mata capung tergolong besar untuk ukuran tubuhnya yang kecil Kedua mata besar capung ini adalah gabungan dari 30 ribu seki Ketiga puluh ribu seki pada mata inilah yang membuat capung memiliki sudut pandang yang luar biasa Bahkan dengan pandangan yang hampir mencapai 360 derajat Capung juga memiliki rahang yang amat tajam Rahang ini bisa digunakan untuk melumpuhkan atau membunuh mangsanya seketika Sebagai serangga karnivora, capung hidup dengan mengkonsumsi lalat, walang sangit, nyamuk, dan berbagai serangga kecil lain Diperkirakan, capung telah menjadi penghuni di planet kita sejak 300 juta tahun yang lalu Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil meganura Yang merupakan nenek moyang capung di Perancis pada tahun 1880 Hingga hari ini, meskipun telah melalui berbagai tahapan evolusi dan melanglang di berbagai zaman Keberadaan capung masih terus ada Capung masih tetap menjadi sosok superhero bagi manusia Meskipun jasa mereka seringkali tidak kita sadari Kamu memang tidak salah dengar kalau capung adalah superhero bagi manusia Para petani patut bersyukur Karena capung adalah predator alami bagi hama mereng dan penggerek batang padi Tetapi itu baru sebagian jasa kecil yang pernah dilakukan oleh superhero kita satu ini Diketahui, capung adalah predator alami nyamuk Sekaligus menjadi karnivora pembasmi nyamuk yang sangat handal Berbeda dengan ikan yang hanya bisa membasmi nyamuk di lever larva Atau kelelawar yang memangsa nyamuk dewasa Capung bisa membinasakan nyamuk baik ketika mereka masih menjadi larva Sekaligus ketika nyamuk sudah dewasa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mencatat Nyamuk telah membunuh lebih dari 700 ribu manusia setiap tahunnya lewat virus yang mereka bawa Kita memang telah menciptakan banyak sekali teknologi untuk mengendalikan populasi nyamuk Mulai dari racun serangga hingga teknologi rekayasa untuk membuat nyamuk mandul Tetapi sayangnya, semua itu tidak se-efektif sang predator alami nyamuk yang sudah dirancang oleh alam selama jutaan tahun Yaitu capung Kita tentu berharap capung akan terus berada dalam rantai makanan sebagai pengendali populasi nyamuk Meskipun hal tersebut tidak akan berlangsung dengan mudah Disadari atau tidak, semakin hari populasi capung terus saja menurun Kita bahkan sudah jarang menemukan capung kecuali saat kita tinggal di pedesaan Penyebabnya apalagi kalau bukan polusi yang semakin tidak terkendali Capung adalah serangga yang sangat sensitif terhadap polusi Ia hanya bisa hidup di daerah yang bebas polusi dan meletakkan telurnya di air yang tidak berpolutan Maka dari itu, ia adalah bioindikator dari suatu lingkungan atau perairan yang bebas dari polusi Mengendalikan polusi inilah tugas berat yang menanti kita di masa yang akan datang Capung telah banyak membantu manusia dengan memerangi nyamuk untuk menekan penyakit malaria dan demam berdarah Tetapi ironisnya, udara yang penuh polusi serta sungai yang mengandung limbah berbahaya Justru mengerus populasi mereka dari waktu ke waktu Jika suatu hari populasi capung sampai pulah Sudah pasti manusialah yang akan mendapatkan kerugian yang paling besar Terima kasih telah menonton!